Ini ada panggurah yang dulunya mantan Ini ada pahansi yang kakak dan lupa Ini ada panggurah yang cantik dan berperan Dan kita warga yang suka kerutunan Asik! Luar biasa! Sebagai lurah centang biru Artinya diakui kelurahannya oleh yang berwenang Lurah adalah pimpinan tertinggi di sebuah desa Betul? Tapi meskipun hanya sekitar 144 kepala keluarga anggota kelurahan saya Tapi sudah cukup membuat status saya tuh legit Resmi Sah secara hukum Sehingga kehadiran warga saya disini nanti Satu-satu-satu-satu-satu-satu-satu Tau kan ini apa? Nanti satu-satu kita main layangan Kehadiran saudara-saudara pagi ini di kelurahan Membuat saya semakin le Ini jadi kayak tebak-tebakan ya Membuat saya menjadi lempeng Karena sebagai lurah tidak boleh memilih-milih siapa yang boleh datang dan tidak Siapa yang boleh hadir dan tidak Siapa yang boleh mengadu dan tidak Semua dilayani dengan sa 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 bleng kamu ya Apa kabar Oda? Baik Bapak Kamu cantik seka? Terima kasih Sekaleng bedaknya Apa? Muke lu demek Warga ada aja memang Yang nyinyir tuh biasa Kebetulan saya ini baru pulang dari mal Dari? Dari malor Dari mal Anak-anak saya yang jumlahnya ada Anak tunggal satu orang Harus saya manjakan Kemarin minta beli yoyo Yoyo Ya? Yoyo Tapi saya malah ingatnya saya tuh ke Oyo Anak cuma satu harus saya manjakan Ya? Karena sebagai seorang ayah tuh diukur dari seberapa banyak pengeluarannya untuk anak Kalau lagi gajian Kalau gak ada Sumpah mukanya kayak ini Hahaha Pok amai-amai berlalang kupu-kupu Sini Pak Sini Pak Kambing diri-biri Anselt dan anterinjala Mana kau nak lari bawa duit kemana Oh ada tamu Oh ada tamu Loh Eh Pak Lura Sini Eh ini Pak Saya Pak, pak Ini pak lurahnya ini Ini pak Sebentar, sebentar bapak ini Ini pak, jangan pak Sebagai penerima tamu Sebagai penerima tamu bapak siapa sama si yang... Saya salah seorang pimpinan perusahaan yang sedang direncanakan Terlihat dari wajah bapak, pak Kok sedang direncanakan? Saya buat, saya kesini mau ketemu pak lurah Buka bapak pakai lift Lurahnya ini loh Yang narik, yang sakit Pak lurah lucu ya Pak lurah lucu kayak enak lunyet Pak lurah Pak lurah Pak lurah Jodh jangan bercanda-bercanda lah Bercanda yang serius dong Nih dengerin ya Di kantor ini baru ini berani mentak Pak Pak Saya kalau tidak ada kepentingan Gak mungkin saya membentak orang Betul Kalau gak ada keputingan Gak akan ya Kepentingan pak Kepentingan pak Sama Kepentingan Kepentingan Saya tidak akan marah-marah ke bapak Saya kesini dalam rangka Saya menagi hak saya 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 Duh bapak kenapa marah-marah sih Jangan marah-marah Tidak Tidak Pak Pak Ini 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 adalah Rumus standar Kalau ada Seorang seperti pejabat dateng Sauderkan yang seperti ini Aman Kalau saya kenapa Eh coba Coba aja Saya 50 Tidak Jangan pak Saya lebih senang ingin menagih hak saya. Anak Pak Lura berhutang sama saya, 7 ribu. Hah? 7 ribu mah gampang Pak Lura, ganti Pak Lura. Pak Lura ganti Pak Lura, ganti Pak Lura, dosok pake Pak Lura. Orang-orang kaya kan bilang sejuta seribu. Oh iya iya. 7 ribu, 7 juta. Kok banyak amat? Buat apa? Eh, Pak Musra ini ada apa? Bidayah nanti hutang. Iya tetap berhutang. Ini di parwarganya, biar tau nih Pak Lura gini ngutang. Anaknya? Jadi ada orang yang berhutang untuk Pak Derry ini mengatasnamakan Bapak. Begitu. Saya nagih hutang ke Bapak, saya pilih hutang buat dia. Pak, beda. Ada hutang semua. Mungkin anak saya itu baru 6 tahun namanya Ano itu baru-baru, apa tadi hutang? Eh? Hutang, hutang. Hutang Pak. Ini Pak Derry. Hutang, hutang. 7 juta anak Bapak. Itu berapa? 7 juta. Ini nyarinya Pak Derry sampai terkutang-kutang lho, Pak. Terkatung. Katung. 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 Katung Pak. Tadi kok ngomongin hutang? Bener hutang? Bener bang? Kok bisa? Sampai di bawah dia, saya ampe lapar. Ampe saya makan sambal hutang. Baru-baru. Baru-baru. Baru itu. Sampai apa sih? Tentang. Ayo nih. Gak nyambung. Masih ada kan celek? Enggak ada. 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 Aduh otak saya hutang. Apa ini? Apa itu? Enggak pusing. Berarti udah gak ada. Pak. Jadi uang saya kan 10 juta. Dipinyam 7 juta. Jadi. 3 juta. Hutang 3 juta. Gimana sih? Kan 10 juta dipinjam 7 juta. Iya. Utang 3 juta berarti pak. Yang 7 juta itu apa tadi? Utang. Yang 3 juta? Utang yang. Jadi yang mana? Utang apa kurang ya? Oh. Ini maksudnya kurang. Aduh. Gue kira udah kelar. Eh. Makanya sering-sering. Sering-sering gue jadi bintang tamu biar nyambung. Jadi 7 juta pak. Saya gak percaya kalau Pak Lura bilang anaknya masih kecil. Sekarang anak kecil. Bisa saja. Anaknya Pak Lura beli buat slot. Aduh. 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 Bapak yang narik. Kaget. Kaget. Tapi dia ya tadi ya? Iya. Tapi gini Pak Dery. Tapi lucu juga sih Pak. Lumayan. Tapi Pak. Lumayan. Masih bisa. Pas. Yang penting momennya pas. Siapa? Pak Dery. Bapak. Bapak. Harus ada gitu. Aduh. Jangan ngomongan aja. Nganu lombol. Asuh. Gue gak tau congorul di depan. Ini Indonesia kita kalah ini. Kalah. Ayo Pak. Pak Dery. Mohon maaf. Saya memang punya putra. Saya tidak akan maafin Bapak sebelum bayar utang. Pak. Ini. Ini tadi Bapak bilang. Pak Dery mohon maaf. Oh saya gak maafin kalau utang belum dibayar. Oh iya. Jangan banyak basa-basi. Setidaknya Bapak tunggu lebaran lah. Karena. Lama dong. Lama dong. Saya kan sekarang naginya sih. Naginya sekarang Pak. Katanya anak Bapak yang berutang. Kalau gitu saya mohon mantap. Mohon maaf. Mohon maaf. Anak saya itu masih kecil. Hah itu alesnya. Enggak mungkin. Apalagi uang berjud. Jud. Enggak ada. Mungkin anak Bapak sering main di minyak tanah. Sehingga. Luar. Luar. Emang anak saya karet gelap. Enggak. Enggak bisa. Pak Mucre ini juga main bawa aja sih. Ini kan belum. Pak Mucre kan tau. Anak saya Ano itu masih kecil Pak. Enggak. Mutang. Enggak awal. Memang anak saya masih suka nete. Tidak ada. Mucre ini. Kan ini bener Pak Lurah. Saya gak mau tau itu anaknya. Orang dianaknya bilang anaknya Bapak. Bilang anak saya? Anak Bapak? Aduh masa iya sih, Apakah karena saya udah empat hari gak pulang. Anak saya tiba-tiba jadi dewasa kan gak? Enam bulan? Enam tahun. Enam tahun mungkin dari istri yang muda. Yang tua ini. Kita kan gak tau. Betul. Kita gak tau. Bisa aja penipuan. Udah. Si Jeffrey itu berapa sekarang usianya? Loh, ini pak Mertua saya Ini pertanggaan sama ini Pak, seringan nggak pulang, dia begitu pulang dipanggil om sama bapaknya sama anaknya Anaknya dong Jadi gimana pak, saya minta selesikan sekarang, kalau nggak saya kerahkan orang-orang untuk Saya, saya Sambel kan pedes disitu, kita disini aja Maksudnya pak Derry, sabar dulu kita check and recheck ya Check and recheck Ribut aja kerjanya Nah ini barusan ribut Iya makanya jangan ribut Kalau ribut nanti jadi amarahnya jadi besar Besar Besar, bestek Bapak udah bangun rumah Anak saya masih kecil, jadi itu Masih betah jadi lurah Saya akan lapor ke Departemen Dalam Negeri supaya bapak juga jadi camat Pak Derry, sabar dong Wah ya terima kasih kalau itu Camatnya itu calon mati tau nggak pak Kayaknya Pak Mutlenya kudu dibilangin deh Pak Mutren Jelasin aja deh Pak Mutlenya main bawa aja sih, kan tau masalahnya toh Sungguh mati bapak lurah Aku ini sudah berah Tolong dong jangan dibawa Saya tidak punya salah Sumpah mati bapak lurah Sumpah mati bapak lurah Saya tidak punya salah Pak Beseknya dibagiin aja baca doa tadi Baca doa tadi Nyanyi pak Udah tau ada musiknya bapak Masa di belakang Ada juga marawi segituan pak Bang Mutlenya Iya pak Saya mungkin melakukan kekilapan Entah anaknya mana Tapi seyakin-yakinnya saya Anak saya cuma satu dan itu baru 6 tahun Tidak mungkin lah kalau ini Tadi saya kalau untuk membayar saya tidak mau Mohon maaf Loh Pak Derry Karena saya tidak merasa berhutang sama lagi anak saya Ada apaan sini ribut-ribut? Ini pak Bapak saya pesen token yang 100 ribu bisa pak Bukan-bukan listrik Bisa Bapak kalau penampilan kayak gini jangan pesen token Apa tuh? Mau main galon dua ya? Wah ini warga saya loh, jangan kayak gitu loh Mas, mas, mas ya Tunggak parkirin agak karna Parkir dong Nggak apaan sih ribut-ribut? Saya mau tidur sampe merem Ya bener Pak pernah diinjek lehernya belum? Belum Tidurnya melem Pak di mana-mana Pak Ada apaan sih ribut-ribut? Bapak ini lagi marah, lagi emosi, jangan mancing-mancing Tuh, saya ini lagi emosi Saya lagi utang 7 juta Dan belum dibayar, nggak mau bayar Oh, bilang dong Pak Lurah Mau bayar ya? Enggak, gatel, pantat Bisa mau ngapain Riz? Gatel, pantat, belakang lu Kamu kadasen syuting Pak Lurah gimana urusannya bisa jadi punya utang? Riz, Riz masa nggak... Ketua Pemuda Lurah, kan Akram Masa nggak kenal Bapak, nggak mungkin lah Iya, tapi dia kayaknya nggak mungkin punya utang nih Apa, nggak mungkin lah Buktinya ada semua Katanya anak saya, anak saya kan kamu kenal tau Ano, dulu waktu dia masih lahir kan kamu yang ngintipin tau Ngintipin ulang tahunnya Bapak kan yang bikinin lubang ya sendiri Oh iya, yang 200 ribuan ya Kalau saya jual ya Enggak Riz, tolong Riz Tolong bayar Pak Berapa utangnya tadi? 7 juta Oh gitu Gini aja deh, biasa ada solusi Gini aja Toilet mana? Ya Enggak Lu kiranya gue jaga ini WC umum apa? Enggak rewet Bisa lah nantinya 7 juta kan? Iya Ya bisa lah, kan Saya tagihin kepalurah, saya kan udah udah ketempalurah begini Dia ini pemuda, tapi dia jago Pak Dalam menyelesaikan utang-utang warga Oh Jadi dia bisa nagih Pak Cuman ada imbalannya Pak Oh nggak masalah, nggak masalah Berapa persen? Nggak masalah Pokoknya yang penting Bapak debt call, ini Apaan? Collector? Iya betul, Collector Saya Collector Pranko Apa lagi? Collector Dia, dia bukan debt collector Pak Apa? Debt call gepeng Pak Bro, eh, keluarganya nelpon aja Halo Kalau lebih amat Pak Eh, itu monitor Pokoknya gampang Tenang, saya kan Pak Lura Pak Lura kalau udah Saudara minta berapa persen, saya kasih Siap Tagih dong, Pak Lura Kan bukan kebalik Dia bayar dong Ini nggak bisa begini Pak Lura Ini utang 7 juta nih, bukan subarang 7 juta nih Pak, ini sudah menyangkut keresahan warga Pak Jadi tolong Pak Iya Masa kalian nggak tahu Anak saya masih kecil nggak mungkin melakukan hal itu Ah, namanya anak Kebutuhannya kan beda-beda Iya Ingat nggak Pak, waktu anak kecil main kemari Pak? Iya Itu aja kebutuhannya Wah, sampai dua Pak Aduh Pak Lu jangan mau dibawakin daus mini Kayaknya kecil Siapa tahu anak bapak karakternya sama dengan daus mini Pak Bukan, ini pasti ada kesalahpahaman Nggak, nggak mungkin lah anak saya masih terlalu kecil Coba dia Nutrisinya terpenuhi nggak di rumah? Jangan-jangan dia buat Main, nyari nutrisi yang lain Nah, emang sih Setelah Dia lepas asih itu Kami sedikit ada pertengkaran Nah Ada perebutan lahan asih di sana Jangan, jangan Jangan Makanya di kiri ditato Ano Di kanan Pak Lura Makanya Tapi kok Di bawahnya ada tulisannya Mucle Wah Mohon maaf Pak Biar kita tidak Pak itu istrinya pancakan Pak Iya 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 Siapa aja mumpul Eh istri apa? Istri apa? Nasi kebuli? Makanya rame-rame Makanya biar nggak selek Pak Biar nggak ada konflik Kita pagar aja Pak Pokoknya Pak Lura Bu bayar Aris Nih Sabar 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 dulu Sabar dulu Sabar Sabar Bayar Ada Oh Sebentar ada tamu Ot Ot Ada apa ot Ot Hahaha Sebentar ada tamu ya Oh iya Pak Ya Kamu menyelamatkan saya tadi Hahaha Seperti biasa Pak Saya tujuan kesini pasti ada something Pak Oh iya Kondom ya Kondom ya Oh kondom Apa itu? Ini saya punya proposal Pak Saya baca dulu ya Pak Eh Eh Jangan gitu Ampe segitu Ngelawak ya Ngelawak ya Ngelawak Ngelawak ampe segitunya Ot Kan sakit itu Te Dari duit lah Sakit Mana Mbak Ingrid tambahin 50 ribu ya Dia mau dua kali lagi Tambahin 50 ribu Kalau ininya sih nggak apa-apa nggak masalah Kancingnya Keras 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 Atau kasih 100 ribu Telen Ada apa Ot Begini lho Pak Saya kan udah lama ngasih proposal ke Bapak Buat beli laptop Tapi nggak pernah Bapak ACC Sampai laptopnya udah nggak ada serinya Pak Oh saking lamanya Saking lamanya Ya maaf Ot Karena memang Eh Belum ada anggaran untuk Keranah sumbangan laptop itu Ah Bapak nggak Nggak pernah ada anggaran Nggak pernah ada anggaran Ntar kalau sakit Manggil dokter dari luar negeri Oh Ya itu bedanya Prioritas Pimpinan itu prioritas Ya Sebentar saya Melayani tamu-tamu Pak Lurah harus Hei Oh Tete Ote aja Pak Operasi tangkap tangan Oh Bapak marah-marah mulu Eh Sini Ini Pak Lurah anaknya Duh Sini Eh siapaan lu lu Utang lu mana? Jangan apa-apain saya Pak Belum diapa-apain Ini Pak yang berbagi kamu sama kita Ini anaknya ini Nggak pak Nggak pak Lalu ini orangnya Eh Kok anak sama Bapak Tuhan anak Bayar utang-utang Nah Ini yang pinjem 707 juta Ini Ote Hei Ote lu buat apaan sih Tete Sebentar Ote Mampus lu Eh dimana Pak Tante Ayo Rasai Remaja harapan bangsa Pemuda harapan bangsa Kenapa kamu ngaku-ngaku Anaknya Pak Lurah Untuk hal yang tidak baik Pinjem uang Ya kan biasanya Pak Kalau kita ngaku anaknya pejabat Semuanya dilancarkan Oh Itu masalahnya Tapi ini untuk hal yang tidak baik Bapak yang ketempuan Ya soalnya gini Pak Bapak tiap ketemu saya Naku Saudaraku Ya saya kira Bapak ya Bapaknya saya Siap Oh Pak Lurah tuh Gini Eh Nah lu manak yatim nih begini Eh Kan ibu kamu kan belum pernah hantak Eh Kecuali ibu kamu pernah hantak Mungkin jadi kamu Itu berarti kamu anak saya Tapi ibu kamu kan belum pernah hantak Pak Pak kenapa Bapak nggak Bisa Pak Ayak kalau begini begitu Sekali aja Pak Hei Lata Pak Zerim Ini orangnya Kondor Gue karena anak kerja di tempat saya 3 bulan Oh Terus minjem uang Lari Ah nggak gitu Pak ceritanya yang bener Bapak Saya kabur dulu baru minjem uang Uang Salah Salah Eh Salah Eh kalau kabur dulu minjem itu Transfer ya Salah Salah Bukan nggak boleh begitu Ya saya minjem dulu Pak Buat apa Kamu dari episode pertama Nyusahin mulu ya Nyusahin mulu Bayar lu bayar 3 juta lu Ya nggak Gimana ya jelasin Pak Oh Jangan-jangan ini minta sumbangan untuk nutup ini Nah Lu nggak pernah nutupnya Akal-akalan Deniz 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 Tolong Tolong di Seperti biasa Tolong di BAB 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 Sakit perut apa Juru sini Eh 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 Lu kenapa ya pandang-pandangan Jatuh cinta aja lu Ma Randy Eh adegan galak Berromantis Iya Adegan galak Bapak tatapan saya tuh mampu bisa meluluhkan hati pria Oh Oh Eh 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 Bawa Deniz Iya Pak Coba diintrogasi Introgasi Introgasi Pak Ya Sebenernya gue mau nanya sama lu Lu tuh minjem itu buat apa Gue nggak tau Mampus lu Gau nggak ga ga pak Nggak Mampus lu Baik Apa sih salah Deniz Udah to the point sepong aja Pak Tu Udah Maksudnya Suruh di bawah yang ke BSD tuh Bo Ya itu Oke oke, saya ralat. Udah, duduk poin, Tangerang Selatan aja. Gak ada artinya! Mampus tuh, Teh. Diomelin sama Putri Indonesia. Coba, Tante. Oh, Teh. Udah, Teh. Gua aja yang diomelin deh. Kemau kalau gini diomelin. Bagian gua ini. Lu binjem duit buat apaan? Jadi begini, Tante. Eh, lu enakkanin lu. Iya. Saya dengar. Eh, ular keke. Lu namun kesempatan aja lu. Saya dengar udah juga pernah minjemin otek. Bener gak itu? Enggak. Gak salah lagi, Tante. Tuh, Pak. Saya cuma minjem barangnya, saya balikin lagi, Pak. Apa, minjem apa? Chargeran. Oh, Chargeran. Palu Ura saya juga, Pak Ura. Pas abis saya bilang, Saya tuh gak punya duit. Dia langsung ngobok-ngobok ini. Dia mau tau harus pinjem otek. Dirogo-rogo, Pak. Dirogo tuh. Pantesan jadi datar begini. Lu ambil. Eh, Pak. Masih jual kondong second gak, Pak? Tante. Tante. Itu kayak gimana bentuknya, Pak Deri? Udah kusut lah. Beresin dulu utang-utang. Bagaimana nih, uang diapain buat apaan? Anak muda harus bisa menjaga gaya hidupnya. Tuh. Kalau memang belum ada kiriman dari orang tua yang usah yang macem-macem. Akhirnya sekarang kan begitu. Buat apaan sih, Te? Buat apaan sih sebenarnya kamu tuh? Ya udah gini, saya mau bubur aja ya. Jujur. Jujur, jujur. Jujur. Jujur sebenarnya. Tante, ntar. Pakai kerupuk gak? Enggak. Enggak, salah gitu tadi. Jujur, jujur. Bapak jangan ditanggepin. Jujur, jujur, jujur. Kecapnya banyak ini. Salah juga. Dengerin, dengerin. Dia mau jujur. Coba kasih kesempatan dia bicara. Saya mau jujur kepada semuanya. Eh, kalau gak habis tolong nanti di ini ya. Kok masih bangkok? Enggak bangkok. Masih udah, Pak. Udah kan? Udah jujur, Pak. Oke, oke. Nah, nih, nih. Buat liat buburnya. Bubur, dubur. Lo, parah lo. Bubur, Pak. Bubur lo liat belakang. Iya, kan. Abang ngomong-ngomong dubur. Denis melek, no. Omte. Masih ngomongin bubur ga nih? Enggak, enggak, enggak. Uang tadi, uang tadi digunain buat apa? Digunain buat apa? Saya beli buat bubur. Nah, 7 juta buat bubur kelelep lo. Mana sih? Udah, saya mau jujur aja to the point. Buat apa yang bener dong? Buat apaan, Te? Jadi, duit sebanyak itu saya pakai buat micet, Pak. Hah? Gini, saya... Oh, buat begini micet? Cepat micet. Cepat micet. Kronologinya gini, Pak. Saya awalnya kan coba-coba aplikasinya. Saya pesen, Pak. Wah. Awalnya saya kasih DP. Saya udah di hotel. Ceweknya nggak datang datang, Pak. Hari datang kening servis, Pak. Dikata siapa kali lo? Jadi kamu main-mainan dengan micet itu? Iya, Pak. Insam. Kamu harus perbaiki anak kamu. Jangan gunakan sosial media yang nggak benar. Pak. Tapi 200 ribu bisa lho, Pak. Eh? Aduuuu. Eh, eh. Eh, eh. Yang bener dong. Saya nggak tergoda. Ini kacau nih. Ingat, Ot. Insap, Te. Insap, Te. Kamu sebagai mahasiswa, kelarkan dulu urusan mahasiswa. Deniz, isap, isap. Sekarang, ini saksinya ya. Sekarang saya perintahkan ke OT untuk menghapus aplikasi itu. Hapus semuanya. Hapus. 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 Uninstall. Uninstall. Nanti di rumah install ulang. Itu Bapak. Itu Bapak. Uninstall. Maksudnya yang lain, Gila. Ada, Pak. Eh, apa yang bisa? Hapus. 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 Ini ada. Oh, Bapak ada. Ada. Bapak bisa customer, Pak. Ini. Aduh, nggak ada benernya. Tau. Uninstallin ya saya. Ini, ini pada ngaco semua. Pak, ada jarak yang deket nih, Pak. Iya, iya. Iya, iya. Eh, eh. Eh, eh. Yang mana? Ini jarak 50 meter, Pak. Eh, eh. Eh, eh. Itu Deniz. Ini. Lebih lagi. Lu main juga lu. Yang mana sih? Ini tuh, Pak. Oh. Oh. Murah, Pak. Udah deh, gitu dinasihatin aja deh, Om Deni. 72 ribu. Nih. Ot dinasihatin aja deh. Gak usah menggunakan aplikasi. Jangan main-main dengan aplikasi yang menyedot. Oh. Menyedot. Uangmu menyedot. Seharusnya kamu bisa bayar kos dan sebagainya. Pak, tapi sedotannya enak. Sedotannya kenceng, Pak. Oh. Oh, maksudnya. Mesin air, Pak. Mesin air. Dia beliin mesin air. Kalau mau disedot, jangan jauh-jauh belakang lu. Ya. Karena dia juga buka jasa sedot mesin air. Ingat ya, Ute, ya. Jangan lakukan itu. Anak muda harus bisa memiliki prioritas. Betul. Iya. Merti, Pak. Insap. Mas Musri tolong nasihatin. Insap lah wahai manusia jika dirimu ternoda dunia hanya naungan untuk mahluk ciptaan Tuhan. Dengan tiada terduga, dunia ini kan binasa. Kita kembali kepadanya menghadap Tuhan yang Esa. Insap lah. Oke. Tana salat obat sana. Hahaha.